Hai hai Tribuners, kita kembali lagi di channel Tribun Lombok. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti update Sirkuit Mandalika di channel ini. Semoga Tribuners sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur. Wah tidak terasa ya, kini sudah memasuki penghujung tahun 2022. Dan kali ini saya akan mengajak Tribuners melihat kembali perjalanan panjang Sirkuit Mandalika menggelar berbagai event balap dunia sepanjang tahun 2022. Penasaran seperti apa? Saksikan video ini sampai habis ya. Tahun 2022 merupakan tahun paling bersejarah bagi Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini sukses menggelar serangkaian event balap kelas dunia paling bergensi sejagat raya. Mulai dari balapan MotoGP, World Superbike atau SBK, hingga ajang Shell Eco Marathon 2022 yang menambah semarak Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021 lalu. Sirkuit Mandalika ini memiliki nama resmi Pertamina, Mandalika International Circuit berada di dalam kawasan ekonomi khusus atau kek wisata Mandalika. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan ini mendapat homologasi A dari FEM. Beberapa hari setelah peresmian, event balap World Superbike atau SBK digelar 19 hingga 21 November 2021. WSBK 2021 menjadi event balap pertama yang digelar. Balapan WSBK di Sirkuit Mandalika kala itu menjadi partai punca WSBK musim 2021. Pembalap Turki Toprak Razgat Leoglu merayakan pesta juara di Sirkuit Mandalika. Sukses menjadi tuan rumah WSBK 2021 menjadi modal untuk suksesnya penyelenggaran event balap dunia MotoGP dan WSBK musim 2022. Mengawali tahun 2022, tepatnya 11 hingga 13 Februari 2022, Sirkuit Mandalika dipercaya sebagai lokasi tes pramusim MotoGP 2022. Untuk pertama kalinya, para juara dunia seperti Mark Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaya, dan sederet bintang lainnya menginjakkan kaki ke Lombok untuk menjalani tes pramusim di Sirkuit Mandalika. Kehadiran mereka mendapat sambutan dan antusiasme para penggemar MotoGP, bahkan foto Mark Marquez di bandara Lombok menjadi viral. Usai tes pramusim, para pembalap MotoGP mengeluhkan lintasan aspal yang masih kotor dengan kerikil aspal yang terkelupas. Sehingga sebelum balap MotoGP digelar, trek aspal Sirkuit Mandalika kala itu diaspal ulang. Setelah tes pramusim, Sirkuit Mandalika akhirnya menjadi tuan rumah balap MotoGP seri kedua tahun 2022. Balapan ini bertajuk Pertamina Grand Freaks of Indonesia, digelar selama 3 hari dari 18 hingga 20 Maret 2022. Pembalap KTM Factory Racing Miguel Oliveira mencatatkan namanya sebagai pembalap pertama yang menjadi juara di lintasan basah Sirkuit Mandalika. Disusul Fabio Quartararo dan Johan Zarco di posisi kedua dan ketiga. Balap MotoGP pertama di Sirkuit Mandalika diwarnai hujan dan viralnya aksi pawang hujan rara, istiulandari yang berusaha mengendalikan hujan. Selanjutnya, Sirkuit Mandalika juga sukses menggelar event Shell Eco Marathon tanggal 11 hingga 15 Oktober 2022. Shell Eco Marathon ini merupakan kompetisi yang menantang para pelajar dan mahasiswa, membuat inovasi kendaraan hemat energi. Setelah itu, kemeriahan balap World Superbike atau SBK kembali hadir di Sirkuit Mandalika. Lagi-lagi, Sirkuit Mandalika menjadi lokasi perayaan juara dunia USBK musim 2022. Kali ini, giliran pembalap Ducati Alvaro Bautista yang merayakan gelar juara di Sirkuit Mandalika, dia mengelahkan juara bertahan toprak Razgat Leoglu. Meski gagal menghalangi Alvaro Bautista jadi juara, namun toprak Razgat Leoglu menunjukkan kelasnya dengan menyapu bersih tiga res USBK di Sirkuit Mandalika. Ajang USBK 2022 di Sirkuit Mandalika juga diklaim, memecahkan rekor penonton yang mencapai 45 ribu orang dalam tiga hari. Rekor penonton ini menyalih penonton terbanyak USBK di Inggris di angka 42 ribu penonton. USBK Mandalika 2022 juga meriah dengan pameran budaya Nusantara yang mewarnai jalannya res. Nah, itu dia Tribuner. Seru banget kan? Kita harapkan event balap dunia di Sirkuit Mandalika tahun berikutnya lebih meriah tentunya. Sekan dulu update Sirkuit Mandalika kali ini, update terus info-info terbaru Sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok ya. Mata lokal menjangkau Indonesia.